Hai bismillah wuhh merucut-merucut-merucut emang-emang duh paro majikan kil dan dorong bapak IPI nguna sembuarangan saja bingung aja lear pengen teri duitnya nanti kalau duitnya ente dibilangnya saya yang habisin halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan dia di Taiwan itu sebenarnya saya mau masak Mbak Besti lah kok tiba-tiba disuruh Pak Bos buat belanja ke pasar gara-garanya itu besok Pak Bos mau mendaki gunung lewati lembah kalau Pak Bos tidak di rumah kan saya tidak bisa keluar itu jadi ya wis mendadak disuruh belanja jam 11 lebih seperempat waktu Taiwan kira-kira masih kebagian sayur apa ya ini uangnya pakai uang saya dulu jadi Sisi Pak Bos nanti saya bapisi tidak ada orang yang melihatnya tidak, tidak ada orang yang melihatnya sekarang, orang yang dihantar di rumah ada di rumah yang dihantar jadi saya bisa pergi terima kasih tidak, tidak ya kok banyak yang tidak jualan gini woi tepuknya nabrak orang mbak besila mau menggok dada eh saya kan ya kaget tersebut . . . . Dan ini sudah memasak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak ada apa-apa? 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 Dan ini ikat tifat. Lapa? Untuk pada masa depan. Jika kita memasak! Jika kita memasaknya ternyata hari Kamis pada libur bakul-bapulnya Mbak Bu Besti banyak yang libur ndak jualan Oh saya baru tahu jadi enggak dapet apa-apa cuman dapet rebung sama daging babi giling Masya Allah dibantuin mau beli masker pakai masker ini tuh yang paling enak soalnya hidungku yang minimalis tertolong kalau pakai yang ini tuh yang mana ya honda ada yang item papiru ini aja ya harganya 119 Rp60.000 isi 10 mau beliin kaki babi buat simbah ini sudah Mbak Besti pedahku tak taruh di depan apotik ini saya nerabas lewat taman ya yang esis sekarang tuh Pak D banyak tengk lecek dimana-mana ya Mbak Bu Besti jadi kemana-mana harus bawa KTP soalnya cuman dikasih foto aja enggak percaya kalau enggak kalau enggak mendelok bawa yang asli jangan ribet-ribet dan mau beli dan mau beli dan mau beli 2000 tahun kemud Ini kipasan ya Mbak Bu Besti karena gerahnya jangan tidak mengakat, saya juga tidak menyalakan lampu karena kalau lampunya dinyalakan itu tambah gerah tambah panas Jadi saya ini mengandalkan sinar matahari dari cendela, ya sinar matahari itu kadang-kadang terang kadang-kadang ya redup, kalau redup ya saya kelihatan burik Ini tadi tuh baru nyampe rumah langsung di suite-suite tetangga depan rumah Mbak Bu Besti, rumah samu, peraian dredek saya, iya dredek sekali Terus saya tengok ke atas ternyata beliau itu minta tolong buat bantuin buka pintu di lantai dua Jadi beliau itu tuh lagi noto taman yang ada di balkon lantai dua rumahnya Terus kemudian pintunya itu keterangin Mbak Bu Besti, jadi mengunci otomatis Bisa dibuka dari dalam tapi tidak bisa dibuka dari luar kalau tidak ada kuncinya Dan beliau itu tidak membawa kunci, jadi minta tolong ke saya untuk naik ke lantai dua di rumahnya buat buka pintu kayak gitu loh Tapi saya tidak berani, saya takut karena di rumahnya itu ada anjingnya Saya takut dicokot, saya takut dicilati Mbak Bu Besti Jadilah saya memanggil Pak Bos Biar Pak Bos aja yang terobos ke rumahnya tetangga ya toh Saya tidak berani, saya tidak berani angkat tangan Ini sebentar lagi kita mau nganterin Simba buat periksa dokter ya Mbak Bu Besti Jadi hobinya Simba yang sekarang itu baru-baru ini adalah periksa dokter Semua penyakitnya apa pokoknya intinya itu harus periksa dokter Watengnya mulas periksa dokter Tenggoroannya gatel periksa dokter Kupingnya begini periksa dokter Pokoknya sakit sedikit itu maunya langsung periksa dokter Tapi Simba tidak mau minum obatnya Mbak Bu Besti Raya kekel ngerasa nih gitu Duh, para majikan lagi dan dorong Bapak IPI Guna semua rangan saja Terima kasih telah menonton! Saya akan datang kembali sini Saya akan datang kembali ini Terima kasih telah menonton! Saya akan datang kembali dari periksa dokter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! pohon kemiri enggak ada yang ceblok ya mengkarumajikan kok luruh kemiri lagi nunggu antrian ya Mbak Bu Besti ternyata kita ke klinik tidak ke rumah sakit soalnya ke rumah sakit terlalu rame kalau klinik kan sepi cari aman sepuluh kita disuruh pulang duluan yang Pak Bu Besti karena Pak Bos masih antri opet dan luama banget di depan itu sekolah SMP tapi gedenya kayak kampus ya SMP lu SMP nunggu lampu merah kita berteduh dibahat di bahan di bawah pohon keringin beringin Astagfirullah ini uangnya banyak sekali sayangnya tidak bisa dimakan kalau bisa dimakan sudah tak lurah nih itu Oh siang yau celacau enggak melakργili baya ambil ngak bahuit lumayan udang basis cringe ngak Terima kasih telah menonton! 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 merucut-merucut karena tidak ada tunggalnya hilang satu ya berasa sekali tumis pokcoy ya ya Allah perut saya seluapar banget bismillah kalau kecambahnya sudah nyemplung kayak gini itu tidak boleh terlalu lama ditumis ya Mbak Fuggesti nanti blondot, nyonyot, tidak enak rasanya tidak lagi gore dan segar yes Pak matikan matang Mbak Fuggesti menu darurat osreng-osreng matang sekarang sudah berjampat loh baru madang makan siang tak singkirkan dulu yes berdoa dulu ya biar madangnya tidak direwangi setan bismillahirrahmanirrahim amin mari madang wah Masya Allah bismillahirrahmanirrahim begini saja nikmati Masya Allah tanan Mbak Fuggesti padahal cuma goreng telur sama sawi yang terkait jika jika . . . . . . selamat menikmati penutupan mbak Bisti oke mbak Bisti videonya sampai disini dulu ya terima kasih sudah menemani saya kemana-mana dan ngapa-ngapain online semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye